Intro ASEAN adalah sebuah organisasi internasional yang beranggotakan negara-negara di kawasan Asia Tenggara Negara-negara ini bersatu karena adanya persamaan letak geografis dan kemiripan budaya Kepentingan yang sama adalah memajukan pertumbuhan ekonomi, sosial budaya serta menjaga keamanan kawasan menjadi dasar pertimbangan para tokoh-tokoh dunia pendari ASEAN Pada video kali ini, Pak Guru akan membahas tentang ASEAN Sebelumnya, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, share, dan aktifkan tombol lonceng agar kalian tahu video terbaru dari channel ini Simak videonya sampai selesai Intro Apa itu ASEAN? ASEAN adalah singkatan dari Association of Southeast Asian Nation ASEAN merupakan salah satu kerjasama regional di kawasan Asia Tenggara ASEAN didirikan di Bangkok tanggal 8 Agustus 1967 ASEAN terbentuk berdasarkan deklarasi Bangkok yang dipelopori oleh 5 negara Yaitu 1. Indonesia yang diwakili oleh Adam Malik 2. Malaysia yang diwakili oleh Tun Abdul Rajab 3. Thailand yang diwakili oleh Tanat Koman 4. Filipina yang diwakili oleh Narcisco Ramos 5. Singapura yang diwakili oleh Raja Ratnam 6. Latar belakang berdirinya ASEAN adalah 1. Memiliki nasib hampir sama yaitu pernah dijajah oleh bangsa lain kecuali Thailand 2. Memiliki ras dan kebudayaan yang hampir sama 3. Adanya persamaan letak geografis yaitu di kawasan Asia Tenggara 4. Sama-sama negara agraris yang berkembang Tujuan berdirinya ASEAN adalah 1. Mempercepat pertumbuhan ekonomi, sosial, dan budaya di kawasan Asia Tenggara 2. Meningkatkan perdamaian dan stabilitas regional 3. Memberikan bantuan dalam bidang pendidikan, industri, pertanian, dan lain-lain 4. Menangani dan meneliti masalah yang timbul di kawasan Asia Tenggara 5. Meningkatkan stabilitas politik dan keamanan Jumlah negara ASEAN saat ini ada 10 negara Indonesia, Malaysia, Thailand, Singapura, Filipina, Brunei Darussalam, Kamboja, Laos, Myanmar, dan Vietnam Ada satu negara lagi yang mengajukan untuk menjadi anggota ASEAN semenjak tahun 2011 Yaitu negara termuda di kawasan Asia Tenggara Timor Leste Cuma sampai saat ini, tahun 2020 Timor Leste belum secara resmi Bergabung sebagai anggota ASEAN Bagaimana peran Indonesia selama bergabung di ASEAN? Indonesia selama bergabung di ASEAN Peranannya sangat besar sekali Di bidang ekonomi, kelautan, ketenaga kerjaan, serta politik dan kemanusiaan Apa saja sih peran Indonesia di ASEAN? Di bidang ekonomi, Indonesia mampu menciptakan dan menginisiasi pembahasan peran ASEAN Setelah terbentuknya Masyarakat Ekonomi ASEAN atau MEA Di bidang kelautan, Indonesia mendorong penguatan kerjasama keamanan maritim Dengan mencegah pemancingan ilegal atau ilegal fisik Di bidang politik dan kemanusiaan, Indonesia berperan aktif membantu masalah kemanusiaan di Rohingya, Myanmar Bidang ketenaga kerjaan, Indonesia berhasil meyakinkan untuk menyepakati deklarasi PNTN Sebagai upaya menghapus diskriminasi kerja dan memberi jaminan perlindungan pekerja Keren bukan peran Indonesia di ASEAN? Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!